PT Indosat TBK berhasil membukukan pertumbuhan kinerja di semester 1 2024. Sepanjang paru pertama tahun ini, pendapatan dan laba bersih emiten dengan kode saham ISAT ini meningkat di atas 10 persen. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis pada hari ini, emiten yang juga dikenal dengan nama Indosat, Uridu Hacisen ini, mencatatkan pendapatan sebesar Rp27,97 triliun sepanjang semester 1 2024. Realisasi tersebut naik 13,38 persen dibanding semester 1 tahun lalu. Sepanjang semester 1, kontribusi terbesar pendapatan Indosat masih bersumber dari bisnis seluler yang menyumbang 84,36 persen dari pendapatan atau senilai Rp23,6 triliun. Ada pun komponen utama dari bisnis seluler Indosat yakni bisnis data seluler yang menyumbang 93,66 persen terhadap pendapatan dari bisnis seluler. Dari kenaikan pendapatan sebesar 13,38 persen tersebut, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas Indok Indosat mencapai Rp2,73 triliun di sepanjang semester 1 2024. Perolehan ini melesat 43,29 persen secara tahunan dari posisi Rp1,9 triliun di semester 1 2023 lalu. Dan pemeriksa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam news screen kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pemeriksa karena urusan masa depan harus terdepan. Aku Investor Saham, saya Fajar Wayong. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan.